Kalau kita jualan barang 100-200 ribu, kemungkinan ditolaknya kan kecil. Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Coach Antoniusy Arief yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, kali ini kita mau bahas tentang gimana ya si sales ini sudah deketin si customer gitu ya. Sudah dijelasin gitu ya, sampai mungkin dari A sampai Z gitu ya. Tapi kok nggak diambil juga gitu ya produknya. Nah ini kita pengen tahu nih tips and triknya. Oke sahabat sales, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antoniusy Arief. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya Coach? Baik, ini lagi masih ngajar, kabur dulu sebentar, cuma untuk buat konten ya nggak? Buat konten para sahabat-sahabat kita semua ya. Sudah ditunggu-tunggu gitu ya Coach ya. Iya nih, karena dikejar target, jadi sambil ngajar ditinggal karena ada pembicara lain dulu. Lagi banyak ya Coach ya. Amin. Banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang kami lagi bantu untuk mendevelop timnya mereka. Wah ya. Oke, Coach kali ini kita mau bahas nih tentang sales yang sudah deketin si customer-nya nih. Udah dijelasin produknya gitu ya, mungkin dari A sampai Z juga ya. Terus di customer udah nanya tentang produknya juga, tapi kok kayaknya ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah ini gimana nih Coach nih? Nah ini menarik nih. Jadi kalau di dalam konsep penjualan, balik lagi ya konsep penjualan, sebenarnya memang kita pisahkan dulu antara barangnya ya. Jadi barang itu memang ada barang yang murah dan barang hal. Ya barang murah itu juga sebenarnya murah itu pengertiannya relatif ya. Kalau harganya masih di atas 500 ribu atau 1 juta, kita masih bisa bilang kategori barang mahal. Iya. Ya tapi dalam konteks tertentu, kalau B2B juga caranya berbeda. Tapi kalau jualan barang yang cuma 100-200 ribu, tekniknya juga berbeda. Iya kan? Misalkan saya ambil contoh. Kalau kita jualan barang 100-200 ribu, kemungkinan ditolaknya kan kecil. Iya. Yang artinya adalah tinggal tergantung speak-speak dewa. Speak dewa tuh artinya ngomong, ngocek-ngocek. Sambil contoh, kemarin kan kita di Makassar. Masih inget nggak Bu? Ada yang deketin ibu. Oh iya. Yang nawarin jualan green tea atau kopi. Kopi yang dibotol. Dalam bentuk botol. Iya kan? Itu kan harganya berapa? Kurang-kurangnya 15-20 ribu. Iya, 20 ribu. 20 ribu ya. Padahal kalau kita beli cuma 15 biasanya gitu kan. Nah ketika dia nawarin ibu, kan dia cuma nanya speak dewa aja kan. Speak dewa, ini enak lah, whatever apapun. Sambil ngebujuk dan sebagainya. Itu kalau barang murah. Setengah maksa ya? Ya setengah maksa gitu kan. Nah tapi untuk barang yang harganya relatif mahal. Atau 500 ribu atau 1 juta tertentu. Atau bahkan kalangan tertentu yang mahal banget gitu. Itu pasti gayanya akan berbeda. Yaitu adalah bukan cara maksa lagi. Kalau sama aja kayak jualan koran, maksa silahkan gitu. Tapi kalau ini enggak gayanya sudah lebih tepatnya seperti seorang konsultan. Nah kenapa orang ditolak? Pengalaman orang ditolak pertama adalah kalau barang murah, jawabannya cuma satu bu. Closing rasionya kurang benar. Yang artinya jumlah orang yang diprospeknya tidak sedemikian banyak. Coba kita ingat lagi kasus-kasus tentang green tea tadi. Waktu kebetulan waktu itu kita di Makassar, kita lagi makan di restoran seafood. Waktu itu ada dua sales. Iya. Betul ya? Iya. Ada dua sales, jualannya sama. Yang satu dia jalan dan ngelewatin, yang satu nempelin ibu anak. Iya. Pertanyaan menarik, kenapa Bu Anna enggak? Padahal yang datang dulu yang pertama, yang satu lagi. Iya. Dia sempat lihat saya padahal. Nah pertanyaan, kenapa ibu enggak beli sama dia? Kenapa ibu beli sama yang ini? Karena dia yang deketin saya, naurin ke saya. Nah, berarti tugasnya dia harus belajar mengetahui mana orang yang tertarik untuk orang-orang yang bisa dideketin sama yang enggak. Karena saya tahu banget nih, kalau Bu Anna tuh, kalau ada sales, deketin, Bu Anna tuh berhenti. Bu Anna suka ngeliatin orang. Yang sales ya. Iya, karena olah terbangga sales, jadi kita sama-sama satu penderitaan gitu ya. Nah, tapi bedanya, kalau kita lihat, sales itu berusaha mendekati yang lain, dan di mana yang lain pada buang muka semua. Iya. Betul? Jadi beruntung yang deketin saya karena saya beli yang lain. Dalam arti pengertian, sales harus melakukan analisa, melihat orang yang mana yang kelihatannya akan beli. Apakah itu dia baik produknya murah maupun produk yang mahal gitu ya? Produk murah kita ngomong. Bukan produk mahal, produk murah dulu. Sampai sini oke ya, Bu? Iya. Nah, kita masuk ke produk yang mahal nih. Kalau produk mahal caranya berbeda. Jadi kalau mama yang murah tadi, closing ratio jumlah berapa yang diketemuin. Jadi artinya kalau barang murah, datanglah ke banyak-banyak orang, pasti suatu saat juga akan beli. Jadi datang aja ke banyak orang, yang penting muka tembok, hajar aja gitu kan. Karena saya juga pernah di pengalaman di sales door to door juga pernah, Bu. Jadi modalnya adalah sales door to door barang murah ya. Jadi artinya hajar aja beli. Nah, tapi di level yang harga produk mahal, nggak bisa begitu. Di produk mahal, ada yang namanya siklus pembelian. Siklus pembelian dari customer dan ada siklus yang disebut namanya selling cycle. Nah, siklus pembeliannya apa saja? Yang pertama, mereka sadar dulu atas butuh, Bu. Sadar atas kebutuhan. Kalau dia nggak sadar kebutuhan, apakah dia beli? Ya nggak bakalan. Ya nggak? Dia bisa nggak dia sadar atas butuh? Jadi misalkan contoh, jualannya apa misalnya? Kita anggaplah jual barang mahal, misalkan kita jual apa? Koneksi internet. Nah, berarti kita menanyakan kepada mereka, apakah mereka memakai koneksi internet atau nggak? Dan kedua, kita tanya. Koneksi internet kan sejak PPKM ini yang paling terkenal gara-gara untuk anak belajar atau work from home kan? Itulah yang digali, Bu Ana. Dia mencara-menggalinya dengan cara seperti itu. Nah, jadi misalkan tanya, apakah, Pak, sekarang pakai internet apa, Pak? Siapa yang pakai internet di rumah? Gimana, Pak, pelayanannya? Gimana servisnya bagus atau nggak? Itulah yang dimanfaatkan. Ketika mereka bilang, ah nggak, ah nggak bagus, ah nggak, ah ada problem. Maka masuk ke level berikutnya, barulah kita mempresentasi kenapa produk kita lebih unggul dibandingkan kompetitor. Hmm, oke ya. Beda ya, bukan nawarin misalnya, eh, Bu, saya dari internet ini nawarin, eh, Bu, Ibu, pasti Bu Ana bilang, saya sudah pakai internet. Maka apa yang terjadi? Pulang. Bye-bye. Betul nggak? Iya, iya. Sedangkan kalau Ibu tanya, Ibu sudah pakai internet belum? Sudah. Oh, yaudah, Bu, kalau boleh tahu pakai merek apa, gimana selama ini koneksi internet, berapa orang yang pakai. Itu yang digali dulu informasinya. Kebanyakan sales nggak. Maju tak bentar, membela yang benar menurut dia. Customernya juga enak kali melihat dia. Itu gambarannya, Bu Ana. Jadi bagaimana cara dia menjalin hubungan, dekatin orangnya dulu, menggali informasi pada dia. Nah, gimana kalau barang yang super mahal, yang bisa saya bilang barang luxurius. Barang luxurius juga beda lagi. Misalkan tas Gucci, atau apa lagi, Louis Vuitton, gitu ya, atau apa lagi, gitu ya. Nah, cari jualannya beda lagi ketika datang ke top. Atau jual mobil Lexus, gitu ya. Atau jual mobil Audi, atau jual mobil Tesla. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Caranya beda lagi. Karena kita harus mendengar. Iya kan? Mendengar kepada dia, apa kebutuhannya. Jadi kita tanya, ada apa yang mencari apa, apa yang tertak, dan sebagainya. Itu yang dibahasnya, Bu Ana. Jadi semua tergantung dulu nih. Jadi itu gambarannya. Walaupun ada teori yang mengatakan bahwa, kalau kita mendekati customer yang sama, tingkat closingnya masih di atas 80%. Jadi kalau saya bilang 60-80%. Closing segelar ngomong 60%. Ada teori lain mengatakan sampai 80%. Customer yang sama, 5 kali. Dekati, tapi bukan dengan cara yang sama. Bukan model speak dewa, saya nggak terus setuju dengan speak dewa. Kecuali memang barangnya murah. Begitu, Bu Ana. Oke, jadi sahabat sales, bukan berarti customer nggak mau beli produk kita gitu ya. Meskipun kita sudah jelasin gitu ya. Cuma bagaimana pendekatan kita dulu nih ke customer kita. Terus sudah nggak kita gali kebutuhan dia gitu ya. Nah kalau memang kita sudah mendapat apa yang dia butuhkan, ya mungkin kalau memang cocok dengan produk kita, boleh kita tawarkan seperti itu ya. Betul, jadi kebutuhannya apa dulu kebutuhannya. Jadi kalau kebarang murah nggak usah. Misalnya kayak kemarin ya, jual green tea. Terus jual kopi. Dia kan jual kopi susu ya. Eh kopi susu dalam bentuk kemasan ya. Packaging kan. Jadi kan nggak mungkin kalau menggali kebutuhan. Misalkan contoh, Ibu, suka minum kopi nggak? Pertanyaan gitu kan. Oh nggak tuh. Ya berarti selesai dong. Ibu, suka minum kopi susu nggak? Oh suka. Udah ngopi belum hari ini? Udah. Berapa gelas, Bu? Baru segelas. Bu, buat kita. Ibu, kerjaan apa Bu? Kerjaannya ini. Bu, biar semangat Bu. Minum kopi dua gelas Bu. Sehari itu keren banget. Baru bisa jualan. Wah, menarik ini ya. Sebenernya intinya adalah sebenarnya jualan itu teknik bertanya. Cuman memang kalau barang mula, kalau nggak perlu bertanya, nggak apa-apa juga. Silahkan aja. Jualan tisu? Nggak mungkin juga pakai teknik bertanya. Jualan tisu sambil bang tisu, tisu, tisu. Kalau misalnya itu ngomong, Ibu, biasa pakai tisu nggak? Ya bisa sih. Cuman buang-buang waktu. Tapi bisa, bisa. Bisa aja. Itu nggak perlu gitu. Seperti itu juga gitu ya. Overwhelming lah ya. Ibaratnya lebay, lebay banget ya. Jualan tisu aja pakai nanya. Ibu, biasanya pakai tisu merek apa? Lebay banget. Ini tisu-nya beda, lebay banget gitu kan. Nggak, nggak perlu seperti itu. Tapi mungkin nggak? Ya mungkin aja. Ntar ngerinya lagi apa? Jual kerupuk kan? Jual kerupuk pun nanti pakai teknik bertanyaan. Biasa suka makan kerupuk apa? Ya nggak juga gitu. Kerupuk bulat, kerupuk joklat. Iya, kerupuk apa gitu kan. Jadi bedanya. Jadi itu sih gambarannya. Jadi sebenarnya cara penjualan, sederhananya adalah saya bagikan adalah penjualan harga produk murah. Ada produk yang harga lumayan. Saya bilang lumayan sampai mahal. Itu tekniknya hampir sama. Yang paling ultimate adalah produk yang harganya memang luxurious yang memang mahal banget. Nah kalau luxurious gayanya beda. Pakaiannya juga beda, Bu. Pakaiannya harus keren. Kayak apa ya? Kayak orang prioritas gitu ya. Priority. Menaikan produknya. Dan image-nya. Dan ketika lagi ngobrol dan sebagainya. Cara ngomongnya. Dan lucunya kalau yang saya temukan, produk-produk mahal belum tentu mereka terlalu jago di bidang. Misalkan jual mobil mahal. Mereka nggak jago tentang mobil. Tapi justru mereka jagonya tentang fashion. Mereka perlu tahu tentang lifestyle. Justru sales-sales yang dicari, sales yang arti lifestyle. Itu yang lebih cocok di bidang itu. Begitu, Bu. Anda. Oke, sahabat sales menarik banget ya. Jadi kalau buat sahabat sales nih. Yang misalnya punya produk-produk yang ya harganya. Jadi berarti kita tetapkan dulu nih. Target marketnya. Kalau untuk produk yang harganya nggak terlalu mahal. Ya nggak perlulah kita harus seperti itu. Tadi yang bilang Coach Arief menggali dulu kebutuhan customer. Nggak perlu seperti itu ya. Jadi cukup mendatangi berapa banyak customer yang mau kita kunjungi gitu ya Coach Arief. Yang mau kita tawarkan produk kita. Cukup seperti itu aja. Nah, tapi kalau untuk sahabat sales yang memang produknya itu harganya menengah atau misalnya produk-produk mahal ya mungkin memang perlu kemampuan untuk bertanya. Bertanya dan mendengarkan. Bertanya dan mendengarkan. Nah, kalau untuk ini kemampuan seperti ini apakah ada pelatihannya Coach? Ada. Pelatihannya tentunya ada. Masuk tinggal ke salesuniversity.id Di sana, di salesuniversity.id itu sudah ada pelatihan-pelatihan yang offline, bukan offline ya. Pelatihan online dan ada ujiannya. Itu bahkan bisa dipakai masuk ke corporate. Kalau corporate tinggal masuk, punya timnya problem apa, cari problemnya di situ, nanti keluar jawaban. Keluar jawaban dan ada rekomendasi. Nah. Dan, kalau mau tahu pelatihan terjadwal, juga ada di sana. Wah. Di sana ada jadwal-jadwalnya. Dan bahkan, kalau Anda masuk ke deskripsi kita di bawah, ada satu link, yang link itu kalau di klik, itu bahkan ada jadwal pelatihan-pelatihan kita dan termasuk harga pelatihannya dan termasuk bisa menghubungi siapa. Gitu. Nah. Jadi, sahabat sales, kalau memang terbatas dengan waktu gitu ya, Coach Harifnya, mungkin bisa belajar via online gitu ya, Coach Harifnya, belajar via online. Namun, kalau memang mau untuk pelatihan khusus untuk corporate-nya sahabat sales sendiri, misalnya bisa saling latihan gitu ya, Coach ya, boleh hubungin kami gitu ya, Coach ya. So, akhir kata, saya Coach Anthony Sarif dan saya Nama Elani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye. Sampai jumpa,